Intro Halo, ketemu lagi dengan aku Gedi Dasrib Hari ini aku mau masak sup ayam makaron Nah, untuk cara dan bahan-bahan ya Disini aku udah setiakan seperti ini bahannya Oke, untuk bahan-bahannya nanti aku taruh di deskripsi ya Di bawah ini ya Untuk semua ini bahan-bahannya Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya masak ya Disini aku udah setiakan air Ini panci untuk merebus ayamnya kira-kira disini 2 atau 3 liter ya Ini aku masak dulu airnya Disini aku masak airnya sekitar 2 atau 3 liter Untuk makaroninya aku udah rebus ya setengah mateng Jadi nanti dia akan direbus lagi dengan ayamnya supaya tidak hancur Makanya aku masak setengah mateng Dan untuk di panci ini aku masukkan ayamnya ya Disini aku menggunakan ayam kaki dan tulang-tulang ya Karena untuk anak-anak kan dia lebih bagus karena mau ngambil kaldu nya ya Disini aku masukkan semuanya ayamnya Tangannya udah bersih ya aku ya Sudah dicuci bersih dengan sabun Aku masukkan ayam Begitu juga dengan wortel dan kentangnya Aku udah potong dan sudah cuci bersih Aku masukkan juga sekalian beserta ayamnya Ini simpel ya buatnya Dan tidak makan waktu lama ini ketat Seperti ini ya kita tunggu dia sampai ayamnya linak ya Beserta wortel dan kentang Oke untuk selesai itu kita tutup dulu ya Kita tutupnya sampai dia manteng Terus Aku akan menumis bumbu halusnya Di sini bawang merah dan bawang putih Aku haluskan Aku akan tumis dia dengan mentega ya Tidak dengan minyak Tapi dengan mentega Tinggal akan dilapikan Terima kasih Oke, aku masukkan Aku masukkan bawah keti dan bawah merah halusnya ya Kita goreng dia Sampai wangi Kita goreng sedikit bawah halusnya Sampai wangi ya Oke, ini bawah halusnya udah mau matang ya Dan ini udah boleh kita Lalu nih, dalam panci Ini aku akan ikat dulu Aku ambil lah Oke, bumbu halusnya Aku masukkan ke dalam panci Jangan lupa Jangan lupa Nah, jahenya dimasukin ya Kenapa aku pakai jahe? Supaya Tidak bau amis ayamnya ya Karena aku kan pakai ayam Supaya supnya tidak bau amis ayam Oke, ini jangan lupa diaduk-aduk buahnya Supaya dia ada di bawah Kita tutup dia Sampai Ayamnya lunak Dan wortel sama Sama kentang Oke, kita lihat lagi Nah, ini ya Lihat ayamnya sudah Bukuk Beserta wortel dan kentangnya ya Sudah empuk Seperti ini Sudah empuk Lalu aku masukkan Makaroninya Makaroninya tadi sudah direbus ya Setengah matang Kita masukkan dia Lalu aku mau kasih Oh iya Untuk makaroni Aku menggunakan dari La Fonte Ini Bukan sponsor ya Aku beli sendiri Tapi aku selalu menggunakan La Fonte Karena Yang merk La Fonte ini Makaroninya enak ya Penyang-penyang Seperti itu Oke Sekarang kita Berasih Buku Aku mau taruh garam Garam Disini aku taruh Sekitar 2 sendok ya Sendok penuh Kalau kiranya kurang asin Boleh ditambah Itu juga dengan Masako Aku kasih masako Sendok setengah Karena ini airnya banyak ya Aku kasih gula Setengah sendok Aku kasih gula Setengah sendok Tadi aku masukkan Lada putih Disini terserahnya Mau pakai lada putih atau tidak Juga tidak apa-apa Tapi aku selalu pakai Ya kira-kira Satu sendok teh ya Kita aduk-aduk lagi Kita aduk-aduk lagi Lada putih lah Silahnya pulang darah Boleh ditambah Atau dikasih tarik lagi ya Lada putih Kirit tid point Hanya tempat Untuk Oke terakhir, kita taburkan daun seledri dan daun bawang Taruh biar dia wangi ya, kita kasih daun seledri dan daun bawang Kita adung Oke, ini sup ayam makaroninya sudah selesai ya, sudah matem Lihat, ini daun bawang dan daun seledri-nya sudah lemas Ya, sudah tidak kaku lagi Kalau mau pakai bawang goreng pun boleh, tapi di sini aku tidak pakai ya Tapi kalau mau pakai silakan, tidak apa-apa Nah, aku matikan dulu apinya Seperti ini Nah, seperti inilah jadinya sup ayam makaroni ala aku, Kenny Dastry Oke, jangan lupa dicoba di rumah ya Bahan-bahan yang mudah dan gampang didapat Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Oke, bye Bye, see you next time Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye